Cerita novel reinkarnasi dokter jenius, wis langsung aeiki ceritane, sawer dong. Bab 961. Untuk berurusan dengan orang-orang dari keluarga Jin Chuan, Gongsun Yuan tidak menganggur. Dia memerintahkan anak buahnya untuk membersihkan Manor, dua bunga putih tergantung di pintu masuk Manor, dan memberitahu pengurus rumah tangga dan pengasuh tentang rencana itu, untuk menghindari orang-orang yang melihat keluarga Jin Chuan lusa. Setelah melakukan ini, Gongsun Yuan Xing bergegas ke kamar si Chen, saudara si Chen, semuanya sudah siap, hanya menunggu orang-orang dari keluarga Jin Chuan mengambil umpan. Baiklah, bagaimana dengan ayahmu? Si Chen mendongat dan bertanya. Beristirahat di kamar, dia terlihat jauh lebih baik sekarang daripada sebelumnya. Gongsun Yuan mengepalkan tinjunya dan tampak tegas, saya sudah menjelaskan kepada ayah saya, kali ini saya pasti akan menemukan pembunuh sebenarnya yang membunuhnya. Si Chen berdiri, Baiklah, ayo kita pergi menemui ayahmu. Di kamar di lantai dua, pengasuh sedang memberi makan Gongsun Ao, dan dia sudah bisa makan makanan cair. Seperti yang dikatakan Gongsun Yuan, keadaan tuan tua itu jelas lebih kuat dari sebelumnya, meskipun matanya masih keruh, tetapi tidak kosong seperti ketika dia baru saja bangun. Tepat setelah memasuki pintu, Gongsun Yuan segera mengambil beberapa langkah cepat, mengambil mangkuk nasi di tangan pengasuh, dan kemudian melambaikan tangannya padanya, dan pengasuh juga meninggalkan ruangan dengan suara yang sangat menarik. Batuk, adik kecil. Gongsun Ao batuk beberapa kali, menyekan oda nasi di sudut mulutnya dengan handuk di tangannya, dan kemudian menggelengkan kepalanya dengan lembut ke arah Gongsun Yuan, memberi isyarat padanya untuk meletakkan mangkuk nasinya. Orang tua, apa perintah untuk mengatakannya? Si Chen berjalan ke tepi tempat tidur dan berkata sambil tersenyum. Aku tahu dari mulut Obuchi, kali ini berkat bantuanmu, jika bukan karena kamu, aku khawatir aku tidak akan punya beberapa hari untuk hidup. Gongsun tersenyum parau, dan rasa terima kasihnya dipenuhi dengan kata-kata. Jangan terlalu sopan, si Chen menjabat tangannya dengan acuh-ta'acuh, ini hanya masalah membantu. Jangan katakan itu, jika kamu memiliki sesuatu yang perlu kamu sebutkan, aku akan membiarkan Obuchi melakukannya untukmu. Gongsun ao pura-pura tidak mendengar kata-kata si Chen, dan masih berkata pada dirinya sendiri, saya mendengar bahwa Anda mengikuti rumah sakit kedua untuk berpartisipasi dalam Piala Dewa Penyembuhan. Lebih baik saya membiarkan Lao Lin memindahkan Anda ke rumah sakit provinsi, sehingga Anda dapat menghubungi sumber daya medis teratas di Tiongkok, yang juga baik untuk perkembangan masa depan Anda. Ayah? Paman Lin telah menyebutkannya, dan Shen Ting juga berkata bahwa dia akan membiarkan si Chen bersaudara bekerja di tempatnya, tetapi mereka semua ditolak, Gongsun Yuan menjelaskan. Aduh, Gongsun ao tampaknya sedikit tidak percaya dan menatap si Chen. Ini adalah kesempatan langka bagi orang luar. Berapa banyak orang yang meremas kepala mereka untuk memasuki rumah sakit provinsi, mempercayakan orang untuk menemukan koneksi, dan mengirim ratusan ribu atau bahkan ratusan ribu hadiah tidak memenuhi syarat, apalagi Departemen Kesehatan Provinsi yang lebih ketat. Ayah? Setiap orang memiliki ambisi mereka sendiri, mungkin saudara-saudara si Chen tidak ingin menjadi begitu rumit. Meskipun rumah sakit kedua kota Yu lebih buruk, bagaimanapun juga mereka telah memenangkan tempat pertama di Piala Dewa Penyembuhan, Gongsun Yuan terus menjelaskan, di masa depan, perawatan Shen Ting untuk Yuan kedua akan lebih penuh perhatian daripada kota matia Yu Si. Si Chen bersaudara tinggal di halaman kedua, yang bukan pilihan yang baik. Gongsun ao menghela nafas, apa yang dikatakan Obuchi juga masuk akal, ideku yang terlalu bosi. Si Chen tidak ingin berkomunikasi lebih banyak dalam hal ini, dan dengan santai mengubah topik pembicaraan, ngomong-ngomong, apakah kamu ingat keracunan di tahun-tahun itu? Petik 2 Bagi si Chen, satu-satunya tujuan tinggal di rumah Gongsun adalah untuk menyelesaikan masalah Jin Chuan Su Kesan. Gongsun ao menyipitkan matanya dan mengingat, biarkan aku memikirkannya. Bagaimanapun, sudah empat atau lima tahun sejak kejadian ini, dan selama bertahun-tahun, dia pada dasarnya mengalami koma. Bab 962 Gongsun Yuan dengan nyaman meletakkan mangkuk nasi di atas meja, lalu duduk tegak. Saat itu, keluarga Kanekawa dari kerajaan Uigur datang untuk berbicara dengan saya tentang kerjasama, dan pemimpinnya adalah seorang pria bernama Kanekawa Su Keso. Gongsun ao meletakkan selimut di pangkuannya dan berkata perlahan, ada empat dari mereka saat itu, kecuali Su Keso Kanekawa, yang lainnya, saya tidak tahu nama-namanya. Su Keso Kanegawa, dia juga ada di sini. Gongsun Yuan meninju dinding, dan matanya sangat tajam. Tidak peduli apa alasannya saat itu, pertemuan ayah saya pasti tidak dapat dipisahkan dari Uigur ini. Detail, si Chen terus bertanya, mereka langsung pergi ke keluarga dan datang kepada saya dan mengatakan mereka ingin bekerja sama, tetapi harganya sangat rendah sehingga bahkan bukan setengah dari harga grosir harian kami. Meskipun ini adalah kerjasama lintas batas, ini adalah transaksi yang benar-benar merugi, jadi saya menolak. Kemudian, mereka datang ke keluarga selama seminggu berturut-turut, dan saya menjelaskan kepada mereka bahwa tidak apa-apa untuk bekerja sama, tetapi saya paling banyak bisa membuatnya sepersepuluh lebih rendah dari harga grosir. Kemudian, mereka tidak setuju, dan kerjasama dibatalkan. Gongsun Ao menghela nafas dan menceritakan peristiwa masa lalu ini tentang masa depan. Jelas, itu empat atau lima tahun yang lalu, tetapi karena koma, dia selalu merasa bahwa itu telah terjadi beberapa hari yang lalu. Lalu mereka pergi, Gongsun Yuan tidak sabar untuk bertanya. Saat itu, dia berada di Eropa Timur, dan dia hanya tahu apa yang terjadi dalam keluarga dari mulut kedua adik laki-lakinya. Yah, tapi sebelum mereka pergi, mereka mengundangku untuk makan, meminjam pepatah lama dari huaksia kami, itu disebut perdagangan tidak baik hati, dan mungkin akan ada peluang untuk kerjasama di masa depan. Saya pikir mereka juga keluarga besar kerajaan Uyghur, dan tidak baik menolak, jadi saya pergi. Gongsun Ao melanjutkan, di perjamuan, mereka mengatakan bahwa mereka telah membawa sake dengan spesialisasi, yang khusus digunakan untuk menerima tamu, saya minum dua minuman ketika saya malu, dan pada hari saya kembali, saya merasa sedikit tidak nyaman, dan saya pikir itu terlalu lelah, jadi saya tidak peduli, saya tidak berharap untuk tidur di malam hari, tetapi saya telah tidur sampai sekarang. Sake, Si Chen mengerutkan kening. Gongsun Yuan segera bertanya, Saudara Si Chen, apakah ada yang aneh tentang itu? Petik 2. Tidak mengherankan, selama piala dewa penyembuhan, Kanegawa Sukezo juga mengizinkan saya minum demi obat. Si Chen tertawa sedikit malu, tapi aku tidak minum, tapi sebaliknya aku bergerak sedikit dan membiarkan putranya minum. Putranya juga tidak sadarkan diri. Gongsun Yuan tersenyum dan merasakan sakit di hatinya. Bukan, tidak diracuni, tapi dibius. Si Chen terbatuk dua kali karena malu, batuk, setelah putra Kanegawa meminumnya, dia mendapatkannya bersama putrinya. Sarana orang-orang di kerajaan ini benar-benar terlalu tercelah dan tidak tahu malu. Gongsun Yuan memandang ayahnya, yang sedikit lelah, dan mengertakkan gigi. Jika dia bisa, dia akan benci mengalami kram kulit Kanegawa Suke sekarang. Gongsun Ao menggelengkan kepalanya dan tersenyum, sekarang dia telah membuang muka dan tidak memikirkan balas dendam atau hal-hal lain. Selama dia dapat menyumbangkan energi terakhir untuk keluarga Gongsun dalam beberapa tahun yang tersisa, itu sudah cukup. Ayo kembali, dan aku akan melihat bagaimana tubuhmu pulih. Si Chen berkata, dan maju untuk meraih lengan Gongsun Ao, dan meletakkan dua jari di pergelangan tangannya untuk memotong diagnosis. Setelah beberapa saat, Si Chen mengangguk sedikit, ya, minum obat yang saya resepkan tepat waktu akan segera kembali normal. Mungkin karena dia lahir di keluarga pengobatan tradisional Tiongkok, kecepatan pemulihan kondisi fisik Gongsun Ao bahkan lebih baik dari yang diperkirakan Si Chen. Terima kasih adik kecil, wajah Gongsun Prout sangat gembira, dan dia berterima kasih padanya satu demi satu. Bab 963 Dang, sebuah suara renyah keluar, dan ternyata Gongsun Yuan menemukan bahwa ayahnya benar-benar terbangun, dan karena terkejut, dia kehilangan tangannya dan melepaskan baskom berisi air yang dia pegang di tangannya. Baskom tergelincir ke tanah, air di dalamnya mengalir ke seluruh tanah, dan ujung-ujungnya juga terlempar dari beberapa celah. Ayah, apakah kamu benar-benar bangun? Air mata mengalir di sudut mata Gongsun Yuan, dan dia mengambil tiga langkah dan membuat dua langkah, dan berlutut di tepi tempat tidur, seperti anak berusia tiga tahun, menangis tanpa suara. Apa yang sedang terjadi, Oh Bu Chi, bukankah kamu belajar di luar, dan mengapa kamu tiba-tiba kembali? Pikiran Gongsun Ao masih terjebak beberapa tahun yang lalu, ketika Gongsun Yuan sedang belajar di Eropa Utara, bersiap untuk mengambil aliposisi kepala keluarga setelah lulus dan mengelola beberapa properti keluarga Gongsun. Gongsun Yuan dengan erat memegang tangan kering Gongsun Ao, Oh, ayah, setelah kecelakaanmu, aku kembali, aku. Kegembiraan emosional yang berlebihan membuat Gongsun Yuan tersedak, dan untuk sesaat dia tidak tahu harus mulai dari mana. Apa yang bisa saya lakukan? Itu karena saya sudah tidur lama dan tubuh saya juga lelah, mata Gongsun Ao mendung, dan dia menghela nafas dan berkata, mungkin dia sudah tua dan tubuhnya tidak sebaik sebelumnya. Sebaiknya kau membiarkannya istirahat dulu, Si Chen membuka pintu dan membiarkan bau tidak sedap menyebar, sebelum Yu Yu berkata, dia baru saja bangun, untuk menghindari kelelahan. Benar, benar, saudara Si Chen benar. Gongsun Yuan mengangguk terus-menerus, dan kemudian membantu Gongsun Ao berbaring di tempat tidur, Ayah, kamu harus istirahat sebentar, dan ketika kamu bangun, aku akan menjelaskan kepadamu apa yang sebenarnya terjadi. Setelah Gongsun Ao berbaring, Gongsun Yue melihat jarum perak yang cerah dan menjuntai itu dan membuat kesalahan, jarum perak ini. Tarik keluar dan buang ke tempat sampah. Si Chen melambaikan tangannya dan berjalan menuju luar ruangan. Kualitas jarum perak ini bagus, tetapi karena keracunan Gongsun Ao terlalu dalam, pembersihan tidak bersih, dan tidak dapat digunakan lagi. Lin Baikau dengan hati-hati mengeluarkan ke 10 jarum perak itu, membuangnya ke tempat sampah sesuai dengan kata-kata si Chen, dan kemudian berjalan keluar ruangan bersama Gongsun Yuan. Meskipun Gongsun Ao di ruangan itu sangat bingung, dia tidak tahan dengan kenyataan bahwa dia baru saja bangun dan lemah, jadi dia berbaring di tempat tidur sebentar dan tertidur lelap. Kalian semua bekerja keras, pastikan berada di luar malam ini. Begitu ayah saya memiliki situasi apapun, beritahu saya segera, mengerti. Petik 2 Berjingkat untuk menutup pintu kamar, Gongsun Yuan berkata pelan kepada kepala pelayan dan kedua pengasuh itu. Mereka bertiga segera mengangguk, mengerti, Tuhan. Di ruang tamu, pengasuh sudah membawa makan malam yang sudah jadi ke meja. Sementara mereka bertiga makan, mereka berbicara tentang kondisi fisik Gongsun Ao. Ngomong-ngomong, kepala keluarga, Ki Tongsu, dekan kota Yu, dan putranya tidak pergi, mereka mengatakan bahwa mereka datang dengan Senhol, dan mereka juga harus mengikuti. Saya mengaturnya di ruang tamu Manor, dalam waktu kurang dari dua menit, pengurus rumah tangga dengan cepat turun dan berkata di telinga Gongsun Ao. Tinggalkan mereka sendiri, jika mereka ingin pergi, biarkan penjaga keamanan melepaskan mereka. Gongsun Yuan mencibir, jika kamu tidak ingin pergi, belikan mereka makanan dari restoran luar, dan kirim mereka pergi dengan tiket besok pagi. Jika pada awalnya dia mendengarkan kata-kata ayah dan anak mereka dan berpikir bahwa si Chen adalah seorang dukun Miao Jiang, bagaimana ayahnya bisa bangun sekarang? Alasan mengapa saya tidak mengusir mereka sepenuhnya ada di wajah Sen Changfeng, dan saya tidak ingin terlalu kaku dengan para dekan ini. Jika tidak, menurut kepribadiannya, penjaga keamanan akan meledakkannya seperti sampah. Kepala pelayan itu mengangguk dengan hormat, ya. Momo ngomong, Saudara si Chen, kamu bilang kamu akan membersihkan orang-orang dari keluarga Jin Chuan, apakah kamu ingin aku membantu? Setelah penjaga keamanan pergi, Gongsun Yuan bertanya pada siang si Chen. Bab 964 Si Chen sedikit mengangguk, ya, aku akan memberitahumu besok apa yang harus dilakukan. Setelah mereka bertiga selesai makan, mereka mengobrol beberapa kali lagi, dan kemudian kembali ke kamar masing-masing untuk beristirahat. Lin Baikau akan pergi besok pagi, dan sebagai direktur rumah sakit provinsi, dia harus berada di rumah sakit setiap hari. Si Chen berbaring di ruang tamu yang diatur oleh pengurus rumah tangga, menutup matanya dan memulihkan diri. Kamar ini telah dibersihkan dengan hati-hati, dengan teh dan minuman yang baru dibawa di atas meja dan piyama baru yang belum dibuka di tempat tidur. Setelah mandi air panas sederhana di kamar mandi, si Chen pingsan di tempat tidur untuk beristirahat, dan setelah beberapa saat dia tertidur. Pagi selanjutnya, kebisingan di ruang tamu membangunkan si Chen dalam tidurnya. Si Chen mengganti pakaiannya dan mendorong pintu hingga terbuka, dan melihat beberapa dokter berjas putih berdiri di ruang tamu, dan mereka sedang berbicara dengan Gongsun Yuan tentang sesuatu. Kakak yang baik, apakah kamu membangunkanmu? Melihat si Chen keluar, Gongsun Yuan buru-buru melambaikan tangannya ke dokter dan dengan cepat berlari. Dalam hatinya, si Chen sekarang adalah dermawan terbesar dari keluarga Gongsun mereka. Tidak, apa yang kamu lakukan? Si Chen menggelengkan kepalanya, bahkan jika dia tidak bangun, saat ini, dia hampir bangun secara alami. Mereka semua adalah orang-orang dari rumah sakit provinsi, dan Paman Lin pergi bekerja di rumah sakit pagi-pagi sekali, dan kemudian mengirim orang-orang ini untuk memeriksa tubuh ayahku dan membawa semua instrumen itu kembali. Gongsun Yuan menunjuk ke orang yang memimpin, yang merupakan kepala dokter di rumah sakit provinsi dan salah satu orang paling senior di rumah sakit provinsi. Oh, begitulah adanya. Si Chen mengangguk sedikit, setelah Gongsun Ao dibangunkan oleh dirinya sendiri, dia benar-benar tidak membutuhkan instrumen dan peralatan ini. Kepala dokter mengikuti mereka ke atas, pertama-tama secara sistematis melakukan pemeriksaan seluruh tubuh Gongsun Ao, dan kemudian wajahnya penuh dengan keterkejutan, ini, jelas beberapa waktu lalu, kondisi lelaki tua itu masih sangat berbahaya, bagaimana, bagaimana situasinya bisa benar-benar membaik sekarang. Petik 2. Jika bukan karena pemeriksaan itu sendiri, dokter kepala tidak dapat mempercayai hasil data ini. Oh, Gongsun Yuan dengan santai menemukan alasan untuk menjelaskan, mungkin ayahku Jiren memiliki penampilan surgawinya sendiri dan telah bertahan sendiri. Benar saja, orang-orang Ji memiliki penampilan surgawi mereka sendiri. Tapi bagaimanapun juga, itu adalah hasil terbaik bagi Gongsun Lao Zi untuk bangun, instrumen ini tidak perlu terus ditempatkan di sini, tetapi di masa depan, perlu membawa lelaki tua itu ke rumah sakit untuk pemeriksaan fisik secara teratur. Meskipun dokter yang merawat itu aneh, kecuali untuk menyetujui kata-kata Gongsun Yuan, dia tidak dapat menemukan alasan untuk peningkatan Gongsun Yuan. Gongsun Yuan menganggup dan setuju, tidak masalah, saya akan pergi tepat waktu setiap minggu. Segera, semua mesin dan peralatan dipindahkan keluar ruangan dan dibawa ke truk yang diparkir di Manor. Dokter kepala juga membawa beberapa orang lain dan pergi dengan mobil. Setelah lemparan berisik ini, Gongsun Ao juga bangun, dan dia berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit dengan mata kosong. Kemarin dia bangun sekali di tengah jalan, dan dia sudah menemukan ada sesuatu yang salah, dan ternyata dia sudah lama tidak tidur, jika tidak, tidak akan ada begitu banyak instrumen deteksi di samping tempat tidur. Ayah, bagaimana perasaanmu secara fisik? Setelah mengirim para dokter pergi, Gongsun Yuan segera kembali ke kamar dan bertanya sambil berlutut di depan tempat tidur. Gongsun Ao menghela nafas dan bertanya dengan suara serak, Obuchi, katakan yang sebenarnya, sudah berapa lama aku tidak sadarkan diri. Petik 2. Bab 965. Saat itu, bawahan itu mendorong pintu dan masuk, Jie San, pemilik rumah memiliki sesuatu untuk menemukanmu. Kanekawa mendongak, matanya cekung, ada apa? Petik 2. Sejak kembali ke Tiongkok, orang-orang dalam keluarga telah menghindarinya, dan pasti tidak akan ada gunanya sekarang. Empat tahun lalu, Anda pergi ke China untuk berbicara tentang kerjasama dengan keluarga Gongsun, tetapi kemudian keluarga itu menolak, dan pemilik keluarga itu diracuni dan dibunuh oleh Anda, sekarang putranya telah mewarisi kepala keluarga, dia telah mengirimi kami pesan yang meminta kerjasama. Bawahan itu menyampaikan apa yang dikatakan Jin Chuan Jiang tidak berubah, pemilik rumah telah memutuskan untuk memberi Anda kesempatan untuk membicarakan kerjasama lagi. Jika Anda bisa berhasil, Anda tidak akan disalahkan atas masa lalu. Bagaimana jika itu tidak berhasil? Kanekawa mengerutkan kening dan bertanya secara retoris. Jika kamu tidak berhasil, katakanlah, Tuan rumah berarti kamu harus berhasil, mengerti. Bawahannya tidak mengatakan yang sebenarnya kali ini, dia khawatir setelah Kanekawa Sukezo tahu, dia akan langsung mengambil kesempatan ini untuk pergi. Kanekawa tidak terlalu memikirkannya, dan langsung setuju, yakinlah, itu pasti bisa melakukannya. Tidak apa-apa, tunggu kabar baikmu, bawahan itu dengan santai mengucapkan kalimat sopan, berbalik, dan melapor ke Jin Chuan Jiang dong. Malam itu, Kanekawa segera meninggalkan keluarga dan mengambil penerbangan terbaru kerajaan Uyghur ke Huaksia. Bersamanya adalah Jin Chuan Kiang dan Jin Chuan dari keluarga Jin Chuan. Keesokan paginya, Kanekawa Suke dan mereka bertiga tiba di bandara di Provinsi Donglai. Menurut rencana, mereka tidak akan langsung pergi ke keluarga Gongsun, tetapi akan melihat-lihat Provinsi untuk melihat apakah berita tentang keluarga Gongsun itu benar atau salah. Pada saat ini, keluarga Gongsun, Gongsun Yuan segera memberitahu si Chen, yang sedang beristirahat di kamar, tentang pergerakan Jin Chuan Jisan. Berita dari keluarga Jin Chuan adalah bahwa mereka akan mengirim seseorang untuk berbicara tentang kerja sama besok dan lusa. Dan pria yang datang adalah orang yang sama yang telah berbicara dengan ayah saya tentang kerja sama empat tahun lalu, Sukezo Kanekawa. Si Chen duduk tegak, matanya bersinar, apakah kamu yakin? Petik 2. Seharusnya tidak ada yang palsu. Gongsun Yuan juga tidak yakin. Tunggu sampai mereka datang, apakah kamu tahu apa yang harus dilakukan? Si Chen bertanya dengan santai. Meskipun perbedaan usia antara si Chen dan Gongsun Yuan adalah sekitar 20 tahun, dalam hal berbicara, si Chen lah yang selalu dominan. Tentu saja, saya sudah mengaturnya, Gongsun Yuan tersenyum percaya diri. Setelah dia menghubungi keluarga Jin Chuan, dia sudah mengatur semua hal yang harus dia lakukan di masa depan. Sementara itu, Kanekawa menginap di hotel dan meminta rombongannya, Kanekawa Kun dan Kanekawa Rin, untuk pergi keluar untuk menanyakan kabar tersebut. Dia duduk di tempat tidur untuk beristirahat, dan kali ini berjanji kepada pemilik keluarga untuk datang ke Huaksia dan berbicara tentang kerja sama dengan keluarga Gongsun sebagai alasannya, yang lainnya adalah berpikir bahwa si Chen adalah orang dari Donglai. Saya ingat bahwa pada hari di ruang pembedahan, dia pernah secara pribadi mendengarkan pembedahan lelaki tua itu dan mengatakan bahwa putranya terluka oleh Tuan Huaksia. Pada saat itu, dia takut pada Tuan Misterius itu, jadi dia membiarkan si Chen dan yang lainnya pergi, dan ketika dia kembali ke Tiongkok, dia sangat kesal dengan tindakannya sendiri. Oleh karena itu, kali ini dia ingin menyelidiki dengan jelas, jika ditentukan bahwa si Chen yang melakukannya, dia akan melakukan apapun untuk membalaskan dendam putranya. Saat itu hampir malam, dan Jin Chuan Kiang dan Jin Chuan Lan kembali ke hotel. Kamu mabuk dan merokok? Apakah kamu di sini untuk berbicara tentang kerja sama, atau apakah kamu di sini untuk minum dan bahagia? Melihat penampilan mereka, Kanekawa Sukezo sangat ingin melangkah maju dan menamparkan salah satu dari mereka. Cegukan, 966. Begitu Jin Chuan Kiang ingin berbicara, sendawa sake keluar, dan seluruh ruangan langsung dipenuhi dengan bau alkohol. Kami pergi untuk menanyakannya, dan kami tidak mendengar apapun dari tuan-tua dari keluarga Gongsun. Masuk akal untuk mengatakan bahwa keluarga sebesar itu, jika pemilik keluarga lama meninggal, itu pasti banyak kebisingan. Kanekawa menarik Kanekawa ke samping dan dengan cepat memberitahu Kanekawa tentang berita yang dia terima hari ini. Jika ini telah diteruskan kembali ke keluarga oleh Sukezo Kanegawa, saya khawatir setelah kembali ke kerajaan Uigur, mereka akan dipukuli dan dimarahi. Wajah Kanekawa Suke berubah, tidak mungkin. Benar-benar seperti ini, kami pergi ke apotek dan rumah sakit untuk bertanya, tetapi kami tidak mendengar berita bahwa Gongsun Ao sudah meninggal. Setelah Jin Chuan Kiang selesai muntah di toilet, dia berjalan keluar ke dinding. Katamu, mungkinkah tuan keluarga Gongsun yang baru ini berbohong kepada kita? Setelah Jin Chuan Lan mendengar ini, dia segera menggema, ya, Tuhan, haruskah mereka terlibat dalam tindakan apapun? Petik 2. Biarkan aku memikirkannya. Sukezo Kanekawa menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Setelah beberapa saat, Jin Chuan Sukezo berkata, apakah ada alasan mengapa Gongsun Yuan tidak ingin menyebarkan berita bahwa ayahnya sudah meninggal, jangan sampai orang lain mendambakan posisinya sebagai kepala keluarga dan kepentingan keluarga mereka. Petik 2. Mungkin, Jin Chuan Kiang segera mengangguk setuju. Jin Chuan Lan bertanya, kalau begitu, apakah kita masih harus pergi? Petik 2. Pergi? Kenapa tidak pergi? Ini adalah kesempatan terakhir saya, selama kerjasama dibahas, masalah piala dewa penyembuhan tidak akan disalahkan, apakah itu benar atau tidak, saya harus mencobanya. Kanekawa mengertakkan gigi dan melakukan serangan sengit. Meskipun utusan pada saat itu tidak mengatakan bahwa ini adalah kesempatan terakhirnya, dia tahu di dalam hatinya apa yang akan terjadi jika dia gagal menyelesaikan tugasnya. Jika tidak, mengapa Anda tidak meminta instruksi kepada pemilik rumah dan bertanya bagaimana melakukannya. Jin Chuan Kiang sedikit khawatir, bagaimanapun juga, keberhasilan atau kegagalan kerjasama tidak masalah, yang paling penting adalah tidak menghadapi bahaya. Tolong tunjukkan tuan rumah. Kanekawa mencibir, apakah menurutmu pemilik rumah akan mengatakan apa yang akan dia katakan, bahwa dia akan membiarkan kita kembali ke kerajaan Uigur. Petik 2 Batuk-batuk, Jin Chuan Bar terbatuk dan memberi isyarat kepada Jin Chuan Kiang untuk tidak terus berbicara. Jika kamu takut, tetaplah di hotel, dan besok pagi aku akan pergi ke rumah Gongsun untuk membicarakan kerjasama. Kanekawa Sukezo berkata dengan wajah tenang, adapun pujiannya, kamu tidak ingin mendapatkan sedikitpun. Jika bukan karena fakta bahwa pemilik rumah harus membiarkan dua limba ini mengikutinya, Kanekawa Sukezo tidak akan membawa mereka bersamanya. Dia tahu lebih baik daripada siapapun bahwa dia telah dikirim oleh pemilik rumah untuk memata-matai dia, saya takut dia akan memanfaatkan kesempatan ini untuk langsung melepaskan diri dari kendali keluarga. Jin Chuan ragu-ragu sejenak dan mengerutkan kening, jangan, ayo pergi bersama. Jika tidak ada manfaatnya dalam hal ini, maka datang ke China, itu bukan perjalanan yang saya tidak akan pergi, saya tidak merasa sangat nyaman secara fisik. Jin Chuan Kiang mengambil dua langkah dan jatuh langsung di tempat tidur, dan beberapa menit dia baru saja pergi ke toilet untuk muntah, dia hampir memuntahkan empedunya. Melihat Jin Chuan Kiang tidur terbalik, Kanekawa Suke memarahi dengan keras, barang. Petik 2 Begitu mantra yang akrab ini diucapkan, Sukezo Kanegawa memikirkan putranya, yang sering dimarahinya. Sayangnya, dia akhirnya mati di negara asing, dan dia bahkan tidak bisa meninggalkan seluruh mayat. Si Chen Si Chen Kanekawa Sukezo meraung keras di dalam hatinya, diam-diam mengambil keputusan, kali ini, dia harus membalaskan dendam putranya. Temukan pembayaran darah hutang darah Si Chen. Bab 967. Gongsun Yuan menjawab tanpa berpikir, Sudah empat tahun. Ini tidak perlu dipertimbangkan sama sekali, karena dia menghitung hari setiap hari. Empat tahun telah berlalu, Gongsun Ao tertawa sendiri, saya merasa seperti memiliki mimpi yang sangat panjang dan panjang, dan saya hampir tidak bisa bangun. Ayah, situasimu sangat serius, aku telah mengundang banyak dokter ahli dalam empat tahun terakhir, dan tidak mungkin, berkat bantuan saudara-saudara Si Chen. Gongsun Yuan berkata dan bangkit dan mendorong Si Chen ke tempat tidur, Paman Lin lah yang memperkenalkan saudara-saudara Si Chen untuk membantumu menemui dokter, dan butuh waktu kurang dari satu malam untuk membersihkan racun di tubuhmu. Wah, apakah kamu menyelamatkanku? Gongsun Ao memandang Si Chen, jelas tidak menyangka bahwa orang yang telah menariknya keluar dari neraka akan sangat mudah. Si Chen menganggup langsung, Yah, aku menyelamatkanmu. Ayah, saudara Si Chen tidak hanya membangunkanmu, dia juga membantu kami Huaxia mendapatkan tempat pertama di Piala Dewa Medis. Gongsun Ao memperkenalkan identitas Si Chen. Tempat pertama dalam Piala Dewa Penyembuhan. Gongsun Ao terkejut dan berseru, jika saya ingat dengan benar, ini harus menjadi kejuaraan pertama di Huaxia. Petik 2. Gongsun Yuan menganggup dengan tegas, itu benar. Ini adalah pertama kalinya Huaxia memenangkan kehormatan seperti itu. Petik 2. Mengambil keuntungan dari upaya ayah dan anak itu untuk berbicara, Si Chen mengeluarkan pena dan kertas dari laci dan menuliskan resep di atasnya. Meskipun saya menguras racun dari tubuh Anda, tubuh Anda belum sepenuhnya pulih dan membutuhkan perawatan dan pengkondisian lanjutan, Si Chen menyerahkan resepnya. Menurut resep ini, goreng 2 pasang sehari, bukan untuk mengatakan bahwa itu dapat membuat Anda benar-benar pulih, tetapi setidaknya itu tidak akan membiarkan situasi Anda terus memburu. Gongsun Yuan segera dengan hati-hati mengambil resep itu dan dengan hati-hati menyimpannya, mereka adalah keluarga pengobatan tradisional Tiongkok, dan aspek bahan obat ini sama sekali tidak menjadi masalah. Dibandingkan dengan perhatian Gongsun Yuan, Gongsun Ao jelas lebih santai, haha, saya tidak memiliki kemewahan untuk mengharapkan pemulihan penuh, dan sudah tidak mungkin untuk mempertahankan keadaan ini. Semuanya akan baik-baik saja, kata Si Chen, menepuk bahu Gongsun Yuan, pergilah bersamaku, aku akan memberitahumu bagaimana melakukannya. Ayah, kamu istirahat dulu, dan aku akan pergi dan berbicara dengan saudara Si Chen. Gongsun Yuan meletakkan selimut di tubuh Gongsun Ao, dan kemudian datang ke ruang tamu bersama Si Chen. Gongsun Yuan mengepalkan tinjunya, dan wajahnya sedikit serius. Jangan melihat fakta bahwa ayahnya telah terbangun, dia masih ingin keluarga Jin Chuan membayar harga yang pantas dia dapatkan. Namun, Gongsun Ao diselamatkan oleh Si Chen, jadi Gongsun Yuan merasa bahwa dia harus tetap merujuk pada pendapat Si Chen. Apakah kamu yakin itu adalah tangan keluarga Kanegawa? Si Chen tidak banyak berputar-putar, dan ketika dia memasuki ruang tamu, dia bertanya langsung. Gongsun Yuan mengangguk, saya dapat yakin bahwa 80 persen, selama waktu itu, kecuali keluarga Jin Chuan, kami tidak memiliki ketidaknyamanan dengan keluarga atau individu manapun. Dan keluarga lain tidak punya alasan untuk melakukan apapun kepada kami. Dengan cara ini, Si Chen merenung, dan sebuah ide berani muncul di benaknya, beritahu keluarga Jin Chuan atas namamu bahwa ayahmu telah meninggal. Maka Anda ingin keluarga berkembang lebih baik, jadi Anda ingin bekerja sama dengan keluarga Kanekawa mereka dan membiarkan mereka mengirim orang untuk membahas kerjasama. Hah, masih bekerja sama, Gongsun Yuan tidak mengerti. Kerjasama ini bukanlah kerjasama lain, selama kamu menarik mereka dan mengetuk samping, kamu secara alami dapat mengetahui apakah mereka melakukan sesuatu pada ayahmu saat itu. Si Chen tertawa rendah, jika tidak, biarkan mereka pergi, jika demikian, buanglah. Gongsun Yuan sedikit tidak yakin, apakah mereka benar-benar akan datang. Petik 2. Ya, 4 tahun lalu mereka bisa saja mengirim seseorang, dan 4 tahun kemudian, mereka akan mengirimnya. Si Chen menganggup dengan percaya diri. Baiklah, saya akan mengirim seseorang untuk menghubungi mereka sekarang. Sekarang Gongsun Yuan yakin pada si Chen, dan segera menoleh untuk membuka pintu dan meninggalkan ruangan. Bab 968. Tanda pisah-tanda 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 hubung. Jauh di seberang lautan. Pada saat ini, langit di atas rumah Jin Chuan dapat digambarkan sebagai awan kesedihan. Kekalahan Piala Dewa Penyembuhan menyebabkan Kanekawa Sukezo didorong ke puncak badai dan dihina. Agar tidak mempengaruhi citra keluarga, petinggi keluarga Kanegawa hanya bisa membiarkan Kanegawa Sukezo untuk sementara memecatnya dari posisinya di Universitas Toto dan tinggal di rumah sepanjang hari. Patriar keluarga Jin Chuan, Jin Chuan Jiangdong, memiliki 20 persen saham di Universitas Dongdu. Tentu saja, di industri lain di Kerajaan Uyghur, ia juga terlibat. Bagaimana menurutmu, keluarga Gongsun di Huaxia menghubungi kami? Keluarga Gongsun yang mana? Jin Chuan Jiang mendengarkan laporan bawahannya dan bertanya dengan ragu. Itu adalah keluarga Gongsun di Provinsi Donglai, Huaxia, dan beberapa tahun yang lalu, keluarga kami ingin bekerja sama dengan mereka. Bawahan itu berbisik, namun, keluarga ini tidak setuju, dan pada saat itu, masih jisan yang membawa orang ke sana. Petik 2 Saya ingat bahwa pada saat itu, karena kejadian ini, keluarga kami juga mengambil beberapa tindakan, Jin Chuan Jiangdong memang memiliki beberapa kesan, tapi keluarga Gongsun ini, mengapa mereka ingin bekerja sama dengan kita lagi? Petik 2 Tidak jelas, Gongsun Yuan yang menghubungi kami, dia adalah putra Gongsun Ao, dikatakan bahwa sekarang Gongsun Ao sudah meninggal, dia akan mengambil aliposisi kepala keluarga, mengingat perkembangan keluarga, jadi ini adalah kontak dengan kami. Bawahan itu menggelengkan kepalanya dan menceritakan semua yang dia dengar di telepon. Jin Chuan Jiang menyipitkan matanya, Gongsun Yuan, Tuhan, bagaimana tanggapan saya? Bawahan itu bertanya dengan hormat. Jin Chuan Jiang Yinsen tertawa, beritahu mereka, besok saya akan mengirim seseorang ke Huaxia untuk membahas kerja sama dengan keluarga mereka. Ini hanyalah kue yang jatuh dari langit, selama dia membeli ramuan Cina dengan harga murah dari Huaxia dan kemudian menjualnya dengan harga tinggi, keuntungan di dalamnya akan benar-benar jatuh ke tangannya sendiri. Tuhan? Itu, siapa yang harus dikirim kali ini? Bawahan itu bertanya lagi. Yah, Kanekawa sedikit mengernyit, apakah Sokezo Kanekawa yang pergi terakhir kali? Petik 2. Bawahan itu mengangguk, itu benar, itu dia. Kalau begitu beri dia satu kesempatan terakhir, Kanekawa melambaikan tangannya, pergilah dan beritahu jisan bahwa jika dia bisa menyelesaikan misi ini, semuanya tidak akan disalahkan. Tetapi jika itu tidak bisa dilakukan, dia tidak perlu memasuki pintu keluarga Jin Chuan kita di masa depan. Mengesampingkan kekalahan piala dewa penyembuhan kali ini, Kanekawa Sokezo masih merupakan orang yang lebih dihargai oleh keluarga mereka. Tuhan? Kalau begitu jika keluarga Gongsun di Huaxia menolak lagi, bawahan itu bertanya dengan hati-hati. Ahem. Kemudian, seperti terakhir kali, meracuni kepala rumah mereka saat ini, yang membuatnya tidak tahu apa-apa untuk mengangkat. Jin Chuan Jiangdong tersenyum sinis, semua orang yang menolak untuk bekerja sama dengan keluarga kita hanya akan menjadi hasilnya. Gongsun Ao sudah mati, dan saya pikir Gongsun Yuan harus memahami kebenaran ini. Bawahan itu menganggup dengan hormat, ya, saya pergi ke Kanekawa Sokezo untuk menyampaikan arti dari pemiliknya. Petik 2. Pada saat ini, di properti keluarga Kanegawa, Kanegawa Sokezo sedang duduk tertekan di sofa. Dia memegang di tangannya pakaian yang dikenakan putranya sebelum dia meninggal, dan lelaki tua itu menangis. Dalam kompetisi Piala Dewa Penyembuhan ini, dia kembali dengan tangan kosong, dan kehilangan nyawa putranya. Bab 969. Jin Chuanlan tidak mengerti banyak, tapi dia masih mengangguk setuju, kalau begitu kita bisa kembali besok. Kamu kembali dengan kontrak dulu, dan aku masih perlu berurusan dengan hal kecil di Huaxia. Kanekawa menggelengkan kepalanya. Dia membawa semua uang kali ini, hanya untuk memanfaatkan kesempatan ini untuk membunuh si Chen, tidak peduli metode apa yang dia gunakan, dia tidak akan ragu. Setelah keluar dari ruang tamu, Gongsun Yuan langsung pergi ke kamar si Chen dan berbisik, ikan itu sudah menggigit kailnya. Baiklah, biarkan dia makan makanan terakhirnya. Si Chen mengangguk dan tersenyum. Awalnya, saya tidak berniat untuk terus mengurus semuanya, tetapi karena Kanekawa Sukezo telah membobol kehadirannya, dia harus memotong rumput dan mencabut akarnya. Apakah Anda ingin memanggil polisi untuk menyelesaikannya? Kepala pelayan itu berdiri dengan hormat di samping dan bertanya dengan prihatin, jika Anda benar-benar membunuhnya, saya khawatir itu akan menyebabkan banyak masalah bagi kami. Tidak, aku punya hubungan yang baik, mata Gongsun Yuan tenang, kamu pergi ke dapur untuk menyiapkan sedikit makanan, dan jangan lupa untuk mengingatkan ayahku untuk minum obat. Dia sudah membuka hubungan antara level atas dan bawah sejak kemarin, dan membunuh Kanekawa Sukezo tidak akan menimbulkan masalah. Iya pak, kepala pelayan itu mengangguk dan diam-diam berbalik untuk pergi. Meskipun dia tidak menyetujui pendekatan Gongsun Yuan, kepala keluarga saat ini adalah Gongsun Yuan, dan dia hanya bisa menurut tanpa syarat. Jin Chuan Su Kesan telah duduk di ruang tamu, tidak tahu bahwa Si Chen ada di sebelah, masih memikirkan cara seperti apa untuk menyingkirkan Si Chen. Sekarang tidak realistis untuk pergi ke keluarga Hanoi lagi, jadi cara terbaik adalah menghabiskan banyak uang di Provinsi Donglai untuk menemukan beberapa kecil dan langsung membiarkan mereka membunuh Si Chen. Namun, ketika ide itu muncul, Kanekawa masih sedikit khawatir. Menurut lelaki tua itu, Si Chen kemungkinan besar adalah seorang master tersembunyi. Beberapa kecil mungkin tidak dapat menyelesaikan Si Chen, mungkin mereka tidak dapat memukul rubah, dan mereka akan terprovokasi. Memikirkan hal ini, Kanekawa mengerutkan kening kesal. Bagaimanapun, bahkan seorang pembunuh seperti Hanoi Jiro dikalahkan dan menghilang, dan dia benar-benar tidak tahu siapa lagi yang bisa membersihkan Si Chen. Meskipun dia tahu bahwa keputusan ini akan menimbulkan masalah, Kanekawa harus terus menerapkannya. Karena jika dia tidak melakukan apa-apa, putranya akan benar-benar mati. Pada saat ini, Kanekawa Su Kezo masih memiliki kebetulan di dalam hatinya, berharap keluarga Hanoi tidak mengetahui tentang hilangnya Hanoi Jiro lagi, agar tidak menemukan kepalanya. Berpikir tentang itu, pagi telah berlalu dalam sekejap mata. Sampai pengurus rumah tangga membawa makanan yang sudah disiapkan ke meja di ruang tamu, Kanekawa Su Kezo masih memikirkannya. Tuan Kanekawa, apa yang Anda pikirkan ketika Anda melihat Anda begitu tenggelam? Gongsun Yuan masuk perlahan dengan tangan di belakang punggungnya. Oh, Kanekawa Su Kezo bereaksi sangat cepat, dan segera menjawab, saya berpikir bahwa karena Tuan keluarga Gongsun memberi kami keuntungan yang begitu besar, saya juga harus memenangkan beberapa manfaat untuk Anda sebanyak mungkin. Itu tidak perlu, tapi saya pernah mendengar bahwa Tuan Kanekawa adalah seorang dokter terkenal di negara Anda. Di masa depan, beberapa orang di keluarga kami menghadapi bahaya bagi kehidupan mereka, dan saya meminta Tuan Kanekawa untuk membantu tepat waktu, ironi dalam kata-kata Gongsun Yuan terbukti dengan sendirinya. Itu tentu saja tidak masalah, tapi aku baru saja kembali dari Piala Dewa Penyembuhan, dan kali ini tempat pertama diambil oleh Huaxia Shichen Wu. Jin Chuan Su Ke berbalik tajam, memikirkan beberapa informasi berguna dari Gongsun Yuan, saya tidak tahu pemilik keluarga Gongsun, apakah Anda mengenali pemuda ini? Petik 2. Bab 970 Si Chen? Siapa dia? Tidak ada yang salah dengan ekspresi Gongsun Yuan, dan dia menjawab dengan tenang, Maaf Tuan Jin Chuan, saya sibuk dengan bisnis keluarga akhir-akhir ini dan tidak tahu banyak tentang Piala Dewa Penyembuhan. Adapun apa yang Anda katakan tentang Si Chen, saya bahkan belum pernah mendengarnya, apalagi mengetahuinya. Jangan terlalu khawatir, penguasa keluarga Gongsun, saya hanya bertanya secara sepintas. Kanekawa Su Kezo bukan omong kosong, dan mengucapkan lebih banyak kata dapat menimbulkan kecurigaan. Kalau begitu jangan kaget, ayo makan cepat. Gongsun Yuan berkata dengan santai, ini adalah keterampilan para koki di keluarga kami, yang mungkin lebih buruk daripada kerajaan Uyghur Anda. Sama-sama, terima kasih banyak atas keramahan penguasa keluarga Gongsun. Jin Chuan Ji mengucapkan terima kasih tiga kali dan tidak menanyakan lebih banyak tentang Si Chen. Makan membuat Kanekawa Su Kezo sangat nyaman, dan pikiran untuk menandatangani kontrak kemudian membuatnya merasa bahwa hari penyerahan akan datang. Sejak kembalinya piala penyembuhan, dia telah menjadi pecundang total, menerima ejekan dan pertanyaan yang tak ada habisnya. Sekarang saya hanya bisa mengandalkan kontrak ini untuk mengubah posisi saya dalam keluarga dan membiarkan pemilik keluarga menghargai dirinya sendiri lagi. Di kamar sebelah, pengurus rumah tangga memandang Si Chen, yang telah menatap monitor, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Tuan Si Chen, apakah Anda ingin makan sedikit juga? Petik 2 Yah, masalah. Si Chen mengangguk, melihat mereka makan, dan memang ada yang lapar. Pengurus rumah tangga segera memesannya, dan segera, kedua pengasuh itu membawa hidangan kaya ke meja di depan Si Chen. Ini semua dibuat sesuai dengan spesifikasi tertinggi dari perjamuan keluarga, Jika tidak ada yang lain, hanya karena Si Chen sekarang adalah tamu terpenting dari seluruh keluarga Gongsun mereka. Tuan Gongsun, saya kenyang, saya tidak tahu tentang kontrak. Kanekawa menggigit beberapa gigitan cepat, lalu meletakkan sumpitnya dan bertanya. Ketika kontrak diselesaikan sebelumnya, dia akan benar-benar melepaskan batu besar di hatinya. Gongsun Yuan dengan santai melemparkan kontrak di depan Kanekawa Sukeso, ini, Anda lihat apakah ada masalah. Kanekawa Sukesan segera mengambil alih, membalik halaman demi halaman. Setelah memastikan bahwa tidak ada yang salah di dalam, dia tertawa penuh kemenangan dan hendak mengeluarkan pena dan kertas untuk ditanda tangani, tetapi dia ditampar di kontrak oleh Gongsun Yuan. Gongsun Yuan menekan kontrak dengan satu tangan, dan dengan tangan lainnya, dia mengambil tisu dan menyeka mulutnya. Kanekawa Sukeso tersenyum jelek, Oh, tuan keluarga Gongsun, apa artinya ini? Petik 2 Aku tiba-tiba lupa sesuatu, Gongsun Yuan membuang tisu itu, menyipitkan matanya dan bertanya, kamu pergi ke Huaksia kali ini, aku tidak tahu apakah kamu membawa sake. Petik 2 Sake, sake apa? Kanekawa tidak bereaksi. Apakah penguasa keluarga Gongsun suka minum demi kerajaan kita? Kata yang bagus, saya memanggil pemiliknya untuk membawa beberapa, Jin Chuan Lan, yang duduk di sebelahnya, buru-buru berkata, selama kamu suka, kami akan selalu menyediakannya secara gratis di masa depan. Itu bukan urusanmu, Minggir. Gongsun Yuan mendengus dingin, dan wajahnya tiba-tiba menjadi dingin. Suasana di ruangan itu langsung membeku, dan Kanekawa serta Kanekawa saling memandang, tidak mengerti Gongsun Yuan yang mana yang sedang bernyanyi. Gongsun Yuan memelototi Jin Chuan Jisan, dan suaranya tidak marah. Tuan Jin Chuan, ketika Anda datang ke Tiongkok, Anda mengundang ayah saya untuk minum sake, dan karena saat itulah ayah saya, selama 4 tahun, saya pikir Tuan Jin Chuan tidak akan melupakannya, kan? Petik 2 Petik 2 Wajah Kanekawa berubah, Tapi dia masih siap untuk berpura-pura bodoh, apa yang kamu bicarakan. Kenapa aku tidak bisa mengerti maksudmu? Petik 2 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!